Intro Mungkin teman Jakarta inget ada seorang penyanyi dia sudah tidak ada namanya Elia Dia dulu pernah punya sebuah lagu judulnya Dust Yourself Off and Try Again Kalau gue atau saya pribadi mungkin menurut saya ini adalah salah satu filosofi dari parkur Jadi kalau kita jatuh yaudah kita lanjut lagi dengan hidup kita Sama seperti rintangan dalam hidup kita Apapun rintangan dalam hidup kita kita punya pilihan untuk mengalah atau yaudahlah Dust Yourself Off dan kita coba lagi Sama seperti mereka yang saya yakin pasti sudah jatuh berkali-kali, sudah gagal berkali-kali Tapi tetap sekarang bisa duduk disini untuk merepresentasikan parkur Jakarta Apa impact parkur buat kalian? Impact buat kita sih lagi-lagi kita melihat ketujuan kita lagi, be strong, be useful Jadi buat orang lain sama buat diri kita juga Yang manfaatnya kita yaitu tadi kita bisa ngukur mampuan diri kita sama ngelawan rasa takut Mungkin buat contoh ada salah satu moto parkur yang dulunya agak gagap gitu ya Setelah dia ikutan parkur, dia juga akhirnya lepas dari ketakutan dan self confidence-nya itu ya Ketakutan dan self confidence-nya muncul Lebih naik Oke, lu hari impact-nya Self confidence-nya itu mungkin kalau realnya, mungkin gue dulu waktu kuliah duduk di belakang terus pindah ke tengah lama-lama pindah ke depan Bukan karena pengen loncat kan? Bukan, karena kalau loncatin dosen lho enggak ya? Enggak Oke, jadi bener-bener parkur ini sebuah disiplin, sebuah pergerakan yang tidak hanya secara fisik tapi di dalamnya secara mental juga mengajarkan kalian sesuatu Dan kita pengen orang-orang yang praktisi parkur, treasure atau treasure, itu juga gak jadiin parkur cuma buat toal raga buat dia sendiri tapi dia mau nyebarin buat orang lain Karena ini gunanya juga Berkenaan dengan soal informasi, bisa disampaikan lagi informasinya tentang website, kemudian gimana caranya bergabung Iya, jadi yang mau join bisa ke www.parkurindonesia.web.id.forum Oke, ulang lagi Daniel www.parkurindonesia.web.id.forum Oke Langsung nge-register biasa Langsung nge-register dan hari minggu ini, this coming Sunday mereka akan mengadakan latihan di Pasar Festival Kuningan Dimulai dari jam 8 sampai capek mungkin sampai lunch sampai entahlah kapan Apa saja yang harus dibawa pada saat ketemu kalian nanti di Pasar Festival? Kalau kita mungkin kalau dari pakaian yang enak buat ah raga ya mungkin Jangan terlalu Ketat-ketat tiga Sepatu yang running Sepatu yang running Sepatu yang running Ini bisa celana training dan kaos cukup Oke Itu aja ya, kandu kecil ya Kandu kecil yang pasti Kandu kecil, sabun kecil Oke teman Jakarta biasa kita akan ngomongin Thank you Thank you, terima kasih Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup Adianto Thank you